Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pecinta hewan N2TV dimanapun berada kali ini spesial banget di kandang yang spesial saya ingin menunjukkan banyak hal ini ayo pemirsa ini disini ada sekitar kambing pengemukan semuanya ya sekitar 70an 70an ekor ada 1, 2, 3 ini ada lorong-lorong ini semuanya ini semuanya pengemukan ya dan saya ingin cerita lagi disini ingin cerita lagi berkaitan dengan kambing ini 70 ekor konsep pakannya dulu cerita konsep pakannya dulu disini pakannya pakan menggunakannya cuma tiga jenis satu daun singkong kedua ampas tahu terus yang ketiga itu ampas singkong cuma tiga ampas tahu, ampas singkong, daun singkong nih disini dan setiap hari setiap hari diberikannya tiga kali pagi, siang, dan sore total kambing pengemukan 70 ekor memang sebelah sini dengan sebelah sini berbeda ya sini lebih besar kalau sini kecil disana juga karena ini sempat kemarin dibongkar diganti yang ini tetap dipertahankan yang besar-besar ini jadi ada jeda waktu disini habis terus diisi lagi ini total sana juga masih nah nanti waktu bongkar nanti ini tetap semuanya di iduladha nah ini ada trik disini ada trik ada trik besar-kecil ini trik nanti ketemu jualnya harganya sama ketemu keuntungannya lebih besar dimana keuntungan besarnya ini disini ini kambing nanti di iduladha sebesar ini nanti dua juta sekitar dua juta tiga ratus ini perkiraan ya terus yang ini karena ini kecil ini nanti di iduladha nanti ini kemungkinan besarnya sekitar harga tujuh belasan sepedangkan yang disana ini ada yang baru tujuh belas atau yang sekitar dua juta nah triknya dimana nanti begitu semua dibongkar dengan harga yang sama di root kalau bahasa sini root itu tetap semuanya nanti harganya di atas dua juta ini triknya nah yang ini tetap tinggi yang ini tetap ini nanti untuk ngangkat ini untuk ngangkat yang ini harganya nah silahkan nanti per teori per prakteknya di lapangan untuk pengkemukan masing-masing tetapi rata-rata gitu yang kecil yang besar bisa ngangkat harga yang kecil rata-rata disitu disini jadi disini gak akan takut pasti karena di idola ada itu rata-rata orang butuh kambing ya sudah kalau mau dirut terus aja pasti rata-rata mau nah gitu daripada ekoran lebih baik root gitu kan sehingga keuntungannya nanti lebih banyak soal ngomong perawatan kesehatan perawatan kesehatan dipengemukan ini juga tidak harus menggunakan obat yang selalu rutin digunakan setiap bulan sekali disuntik tidak yang disuntik itu kalau ada yang sakit entah itu suntik vitamin entah itu untuk suntik godek gitu kan suntik kutu atau dikasihkan obat cacing itu di saat kambing-kambing ini memang ada masalah dan kendala kalau tidak ya tidak untuk penggemukan sendiri awal penggemukan kalau memang pemirsa belum lupa sekian harinya nonton N2TV lupa karena banyaknya video kambing penggemukan itu untuk di awal-awal saja repotnya untuk di awal-awal bulan repotnya itu apa satu adaptasi kandang kedua adaptasi makanan gitu kan dan adaptasi kandang dan makanan itu cuman itu kandang dan makanan kalau yang ketiga kita menjaga wajah agar supaya tidak sakit di awal-awal kita beli kambing pengemukan kandang begitu dipindah dari kandang awalnya dari kandang yang jauh pindah ke sini dia pasti penyesuaian teman teman yang berbeda dia pasti akan penyesuaian berteman lagi walaupun di kotak-kotak yang namanya pejantan pasti berisik gitu kan terus yang kedua makanan makanan yang dari tempat berbeda-beda belum tentu silase apalagi dipindah di sini yang hanya diberikan daun singkong ampas singkong terus ampas tahu gitu kan ini kan butuh adaptasi yang di sana mungkin rumput atau silase nah di sini berbeda maka satu bulan itu di peternak pengemukan memang benar-benar merawatnya dengan penuh perhatian dengan benu-benu cermat kalau ada yang sakit kalau ada yang lesu tidak nunggu sakit total tapi kalau sudah kelihatan lesu matanya sayup langsung disuntik dengan suntik vitamin langsung suntik dengan yang namanya vitoksi LA juga rata-rata itu biar supaya apa begitu dia mau ngedrop tidak jadi rata-rata itu nah ini cara-cara perpindahan adaptasi nah di satu daerah memang dan di sini sama kayak yang namanya dari rumput ke silase itu tidak semuanya langsung mau pasti butuh waktu butuh pengenalan tidak langsung sekaligus mau maka sedikit sedikit kalau pertama datang itu ya tetap tidak dihilangkan yang namanya rumput rumput segar itu tidak tetapi dia tetap umpamanya pagi sebelum rumput dikasih silase sedikit-dikit terus kemudian diatasnya dikasih rumputnya jadi begitu rumput habis dia mulai mengenal yang namanya silase hari itu belum siang dikasih lagi sore dikasih seperti itu lagi sehingga berhari satu hari dua hari tiga hari dia sudah sudah menghirup bau atau mencium bau silase dia sudah tidak kaget nanti dia sudah mulai mau makan makan biasanya proses itu yang susah untuk dipengemukan pindah makannya itu kalau dia apa namanya yang berontak tidak mau beneran ya dia tidak mau makan bertahan tidak mau makan daripada makan silase akhirnya apa dia metabolismenya turun nah ini yang butuh perhatian dari kita itu apa disuntik terus kemudian benar-benar diperhatikan didekati benar-benar jadi di masa-masa satu sampai dua minggu itulah kita benar-benar perhatian kepada kambing pengemukan di awal kalau sudah lebih dari satu minggu dua minggu bahkan sudah stabilnya satu bulan ya sudah aman di pengemukan itu maka satu bulan ke selanjutnya ini kambing tinggal yang namanya gemukin badan gemukin badan atau kalau yang masih kecil ya berarti masih masa pertumbuhan baik itu kalsium maupun dagingnya tetap gitu kan ini ini untuk kita semua perhatian kepada usaha kita sendiri ingat ini 70 ekor pun ya tidak pernah ngarit sama sekali dan 70 ekor ini juga ini masih di dihitung masih bisa untuk kerja yang lain bukan fokus harian disini artinya masih pekerjaan yang lain masih bisa nah pokok bukan ini ya pokok ternak kambing 70 ekor pokok tetapi masih bisa bekerja dengan bekerja yang lain-lain di luar kenapa bekerja yang lain di luar ya kita fokus ini penggemukkan nah disaat kita memang ada kebutuhan tidak perlu jual kambing kita kan godanya kalau butuh jual kambing nah kalau ada pekerjaan yang lain ada penghasilan yang lain ini menjadi tabungan lagi menjadi penghasilan terus nah kalau 70 ekor dibagi keuntungannya saja kalau harga modalnya 15 dijual 2.300.000 sudah 800 800.000 per ekor selama 3 bulan 3 bulan selama 3 bulan dikali 300.000 itu kan 300.000 800.000 dikali 70 dikali 7 berapa ini sudah 1,2,3,4 56 juta keuntungannya selama 3 bulan penggemukan kita hitung lagi lah manjang 3 sampai 4 bulan atau pahit-pahitnya yang di luar tidak tahu trik atau memang perkembangannya agak lambat dihitung 5 bulan 5 bulan 70 ekor keuntungannya 56 juta keuntungan bersih itu 56 juta bersih tapi belum dihitung ongkos pakan lagi ya lupa tapi belum kalau seumpamanya 56 juta per bulannya kambing ini hanya menghabiskan 1 juta berarti 4 bulan hanya 4 juta kita hitung lagi lah kita tambahin jadi per bulannya 2 juta maka selama 4 bulan 8 juta 8 juta kalau 56 juta dikurangi 8 juta masih banyak keuntungan kita inilah kehebatan pengemukan kambing yang memang sudah ngerti benar nah kalau untuk yang pemula di luar bagaimana kita tidak takut jumlah sekini menjualnya bagaimana mendatangkannya bagaimana cari teman atau pedagang yang memang bisa diajak kerjasama dan tidak hanya menguntungkan diri sendiri atau merugikan kita gitu jadi dia mau nyetok mau ngirim barang tapi mau tanggung jawab tapi yang di lingkungan ya kalau jauh ya gak mungkin bisa gak mau kalau disini pun sama kalau yang di luar kecamatan sini ya gak mau tanggung jawab dia hanya tanggung jawab mendatangkan kambing tapi tidak tanggung jawab membeli kambing lagi tapi kalau masih di lingkungan kecamatan sini ya kambing didatangkan nanti mau jual juga diambil mau itu 100 mau itu 200 ekor mau itu 10 mau itu 5 ekor maupun 70 semuanya akan diambil lagi begitu ya untuk pemirsa di luar sana pun sama belajar dengan baik tekun setia dengan usaha pasti sukses ingat usaha apapun pasti ada hambatan dan rintangan tetapi yang namanya ada kemauan pasti mendapatkan kesuksesan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati